Terima kasih. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan di dalam hadisnya yang kesimpulannya bahwa sikap tegas seorang orang tua kepada anaknya atau sebaiknya. Nah, tentu Ustaz supaya diajarkan ibadah sholat di usia 7 tahun dan lebih diperketat lagi disiplin sholatnya di usia 10 tahun. Dan kalau anak-anak itu melanggar maka sebagai hukumannya dicambuk sebagai sikap tegas terhadap kedauran tua. Jadi pertanyaannya Ustaz, apakah isi teks hadis tersebut hanya berlaku dalam lingkungan keluarga atau berlaku juga secara umum di lingkungan anak-anak? Baik itu di lingkungan sekolah, tempat belajarnya, ataupun di lingkungan yang anak-anak untuk kita didik, macam pesantren dan lain-lain. Sekian Ustaz, syukur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Mas Judi pertanyaannya terkait dengan teks dari nasihat dari Rasulullah, bagaimana kita menstimulan anak-anak kita di usia 7 tahun untuk sholat, bahkan kalau 10 tahun itu tidak sholat, kita boleh memukul ya, memukul seperti itu. Maka Masya Allah, kalau kita baca, kita pelajarin, semoga Allah memudahkan saya menjawabnya seperti itu, maka ada waktu-waktu yang harus menjadi perhatian kita. Ada waktu-waktu yang menjadi perhatian kita, kalau dari redaksi ini berarti ada range 3 tahun. 3 tahun antara 7 sampai 10, lalu mohon maaf, apakah di bawah 7 tahun itu tidak boleh kita persiapkan? Iya. Maka tadi metode kebiasaan tadi, ini bisa menjadi perhatian kita. Nah, selain kebiasaan, ini juga adalah metode keteladanan tadi. Kita tadi membahas 5 tadi. Maka kita tentunya mampu menjawab. Kalau porsi, kalau stimulan, stimulan yang nanti kita coba kaji dengan contoh-contoh yang ada oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat terdahulu, seperti itu, bagaimana mendidik mentarbiah anak-anak di waktu itu terkait dengan ibadah ini. Maka saya meyakini, kalau kita menjadikan kurikulum sholat ini, mohon maaf, ini dominan, dalam artian itu menjadi perhatian, maka permasalahan sholat di usia-usia nanti 10 dan ke atas, itu paling tidak insya Allah itu bisa kita bayangkan tidak serumit. Kalau tidak kita biasakan. Kalau tidak kita stimulan. Nah, ini untuk menjawab bagaimana metode kebiasaan. Yang saya melihat, mohon maaf, ini juga menyangkut tadi terkait kita di rumah ataupun di sekolah, maka metode kebiasaan sholat ini, ini menjadi perhatian. Maka mohon maaf, apakah boleh kita tarik-tarik, misalkan anak 5 tahun kita, ayo sholat, dijiwit, dijewer. Nah, ternyata kan nggak tepat. Karena baru jiwit, jewer kan 10 tahun, seperti itu. Tapi mohon maaf, kenyataannya sebaliknya. Usia di bawah 10 tahun sudah diberikan tadi, jeweran, terus pukulan, segala apa-apa. Mohon maaf, kalau kita jadi anak, apa yang kita dapatkan? Takut, menganggap sholat berat, menganggap sholat itu nanti malah dapat hukuman, dapat apa-dapat apa, gini. Nah, maka, ayo kita tetapi, kita tetapi hadis ini dengan arahan-arahan tadi. Nah, itu terkait dengan waktu. Sebelum 7 tahun, fokus 7-10 tahun, seperti itu. Nah, lalu terkait dengan ikop, hukuman tadi. hukuman tadi, mohon maaf. Maka kita bisa lihat, kalau kita di sekolah, kan memberikan hukuman itu kan harus ada datanya. Nggak bisa serta-merta anak, nggak sholat, tetek, kayak gitu. Nggak. Lihat dulu, kemarinnya kayak apa, sepekan yang kemarin seperti apa, sebulan yang lalu seperti apa, nggak tahu-tahu, pukul, cambuk, nggak dong. Kita kan punya data. Kita punya data, anak-anak kita, maka kita lihat. Maka Masya Allah, dalam Propotik Parenting, ya Proyu juga punya itu, apa namanya, terbitan bukunya, termasuk menghukum pun itu, biar berkah, biar itu dapat faedah, itu ada syariatnya, ada ketentuannya, tempatnya, posisinya di mana, yang nggak boleh itu di mana, itu ada pelajarannya. Maka Masya Allah, mohon maaf, saya ingin mengambil sebuah hadis, yang harus kita sinkronkan juga, seperti itu. Ada kisah, Rasulullah menggendong, menggendong seorang anak, lalu dipipisin, ya, dipipisin, lalu apa yang kita tangkap dari redaksinya? Air pipis ini, itu ada bekasnya, tapi bisa dicuci, ya, tapi marahnya, terus sikap, stimulan orang tua yang tadi, kepada anaknya, itu akan membekas. Maka Ustadz mohon maaf, saya pernah punya cerita, saya kodarallah pernah diutus dakwah di daerah pedalaman Kutai, ya, ada beberapa anak-anak, mu'alap dari agama-agama, kepercayaan di sana, masuk pesantren, lalu mohon maaf, ya, memahami para asatid, para guru-gurunya, apa, dengan tadi, saya melihatnya, belum pas, gitu, dikit-dikit pukul pipinya, kepala, apa, di pipi itu, dipak, dipukul, kayak gitu, tapi ternyata mohon maaf, ketika saya buat instrumen, saya buat, apa namanya, instrumen ukur, karena juga tadi, apa namanya, menjadi, apa, menjadi tenaga ahli beberapa waktu di sana, seperti itu, maka mohon maaf, saya melihat ada bekas-bekas, ya, ada bekas-bekas dari, dari anak tadi, terhadap persepsi, persepsi ustad gurunya, maka, kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat, bagaimana, eh, gurunya Muhammad Al-Fatih, ya, memberikan sebuah, maka itu juga, kalau kita lihat itu, maka, kelak kamu akan tahu, nak, aku berbuat seperti ini, untuk apa, nak, maka kita mendengar kisahnya, wahai guru, kenapa dulu, engkau melakukan ini, maka dijawab, saat ini nak, engkau memahamin, engkau harus tegas, nak, kalau engkau salah sebagai sultan, maka salah rakyatmu, nak, maka Masya Allah, ya, jadi, ketika kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, memberi hukuman, tadi itu dalam keadaan marah, mohon maaf, marah itu, nggak akan bisa menghasilkan faedah, nah, bagaimana, mampu nggak kita, mukul, tapi tidak dalam keadaan marah, nah, ini tugasnya nih, ini, ini abstrak nih, seperti itu, maka Masya Allah, saya diajarkan, ketika tadi itu, di bagian, yang diajarkan itu, maka setelah itu, setelah itu, kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah yang melembutkan hati anak-anak kita, Allah yang menghapuskan bekas-bekas, anak-anak kita, maka saya selalu, mengatakan kepada pasangan saya juga, bahwa Allah yang maha menghapus bekas-bekas anak kita, maka saya beberapa kali menemukan, mengajar anak-anak sampai di usia SMP, SMA, ada kebencian-kebencian sama orang tuanya yang ternyata tadi, saya memahaminya tadi, memberikannya tadi itu, dalam kondisi yang Allah pun tidak, tidak ridho terhadap hal itu, Allah alhamdulillah, semoga Allah memudahkan, dan semoga bisa Allah pahamkan, baik, tanya jawab, cukup panjang ya, cukup, cukup, pemirsa sekalian, ayah bunda, tadi yang ditanyakan, apakah juga boleh berlaku, bagi selain orang tua, tapi pendidik lain, kalau para ulama, saya nambahkan sebentar, para ulama membolehkan, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya tadi, pukulannya itu dalam rangka kasih sayang pendidikan, tidak menyakiti, pilih bagian yang bukan wajah dan fisik lain yang nanti akan melukai dan seterusnya, bahkan para ulama juga menambahkan, pukulannya itu tidak boleh lebih dari 10 kali, kalau 10 kali nanti jadi pukulan seperti hukuman hudud, jadi malah jadi kayak kriminal, padahal bukan seperti itu maksudnya. selamat menikmati.